semuanya. Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa'ala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di belajar pertama untuk mata kuliah aljabar linear elementer 1. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan fisik dan non-fisik, pertama juga kesehatan finansial kita semuanya. Semoga selalu diberikan keberkaan ya teman-teman. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan mulai untuk kegiatan belajar kita pada malam hari ini teman-teman. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah 31 teman-teman yang bergabung untuk kegiatan belajar kita pada malam hari ini. Yang kedua saya juga sampaikan terima kasih kepada Mas Teguh yang sudah berkenan untuk bagian ini ya, bagian teknisinya yang nanti akan membantu saya dalam mulak-ngalir ini ya, lembar-lembar rekumen modul 1, KB1, dan KB2. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Saya sudah siapkan 13 halaman untuk kita pelajari pada malam hari ini. Sebagian halaman ada yang mengulang, sebagian lagi melanjutkan. Baik, untuk project malam hari ini, yang akan kita pelajari adalah penjumlahan perkalian matriksnya. Kemudian mengenal matriks bujur sangkar, kemudian ada matriks singular dan non-singular, serta nanti sedikit membahas inverse matrix ordo 2x2. Sementara trans box matrix dan lain-lain mungkin nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai di halaman pertama. Ini adalah modul 1 tentang matriks di kegiatan belajar 1. Kita kenal Anda pengelertian matriks. Kemudian di modul 2, nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi matriks. Ini checklist materi. Di halaman kedua, Mas Teguh, bisa mungkin next halaman kedua. Ya, enter-enter, Mas. Kelihatan ya. Next. Terus. Kelihatan ya, teman-teman. Ya, terus. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Masih halaman kedua. Ya. Baik. Di situ, kita ada checklist materi ya. Sedikit mengulang, review. Materi pertama adalah unsur-unsur matriks. Kita sudah mengenal ada baris, ada kolom, ada unsur, dan ada bilangan real. Yang bagian kedua, macam-macam matriks menurut ukuran. Kita sudah belajar matriks baris, matriks kolom, matriks bujur sangkar. Kemudian materi ketiga, kita sudah memahami unsur-unsur matriks bujur sangkar. Ada unsur diagonal, ada diagonal atas, ada diagonal bawah, kemudian matriks segitiga bawah, dan matriks segitiga atas. Yang kelima, kita mengenal matriks diagonal dan matriks satuan. Kemudian yang keempat, kita kemarin sudah belajar operasi hitung matriks, yaitu kesamaan matriks. Nah, malam hari ini, kita akan bahas materi keempat, bagian kedua dan ketiga, penjumlahan matriks, perkaraan matriks. Kita juga belajar sifat operasi hitung, yaitu sifat perkalian asosiatif, distributif, dan bilangan real, serta matriks diagonal. Nanti kita juga akan belajar sedikit di inverse matriks. Next, halaman, Mas. Now, let's talk about penjumlahan matriks. Nah, disini definisi 1.19, teman-teman. Misalnya, kita mempunyai matriks A dengan anggota A indeks I, C, di mana I menunjukkan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai M baris, dan C adalah bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M kolom. B, dan matriks B, beranggotakan B indeks I, C, di mana I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M baris, maka penjumlahan matriks A dan matriks B adalah matriks A tambah matriks B sama dengan anggota matriks A, yaitu A, I, C, ditambah dengan anggota matriks B, unsur matriks B, yaitu B indeks I, C, di mana I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M baris, dan B adalah bilangan asli. Kesimpulannya apa? Yang pertama, dari definisi 1.19, kita temukan bahwa 1, disyaratkan ukuran matriks yang sama, yang kedua, tidak harus sesama matriks, misalnya ada sebuah matriks, matriks P ukuran 2 x 3, dijumlahkan dengan matriks G juga 2 x 3. Nah, disini kan tidak harus bujur sangkar ya, teman-teman, asalkan ukuran matriksnya sama. Kalau tahu nanti ada order yang sama, juga tidak ada masalah. Kita lihat ya, colohnya, disini kita lihat. Ada matriks A, matriks A ini berukuran berapa, teman-teman? Contoh? Matriks A? Ukurannya berapa, teman-teman? 2 x 2 x 2. 2 x 2. Berarti termasuk matriks ukuran MN atau matriks ordo? Ordo. Ordo, ya. Ya, karena memang unsur baris dan kolongnya sama. Betul, teman-teman. Kira-kira ini nanti berpasangan dengan penjumlannya, dengan matriks B, C, atau D? C. Oke, baik. Mengapa A dengan C? Karena sama, ordo-nya sama. Karena ukurannya sama. Betul. Karena ukurannya sama, dan ordo-nya kebetulan juga sama, yaitu 2 x 2. Sehingga matriks B berpasangan dengan penjumlahan matriks mana ini? D. Yang D. Baik. Ukurannya apa nih, B? Berapa ukurannya? Ini ukurannya sama. Kali 3? 2 x 3. Betul. Ini matriks ordo atau matriks MN? MN. 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 Baik. Jadi jawaban ini sudah jelas nih, bahwa pasangan matriks yang dijumlakan adalah nomor berapa nih? AC dan BD. AC dan BD nomor 3. Ya, betul. Jadi di sini yang bisa dijumlakan adalah matriks AC nomor 1, dan matriks BD nomor 3, teman-teman. Nah, sekarang saya balik. Betul. Kalau misalkan saya balik nih, misalnya nih, kalau matriks A ditambah dengan matriks B, kita kira-kira bisa nggak? Teman-teman. Tidak bisa ya? Alasannya kira-kira? Karena ukurannya berbeda. Oke. Karena ukurannya berbeda. Yang A ukurannya 2 x 2, yang B ukurannya? Berapa itu? 2 x 3. 2 x 3. Ya, betul. Nah, sekarang kita lihat. Ada di bawahnya tuh, ada contoh. Nah, hitunglah berapa hasil, karena memang yang bisa dijumlakan matriks A dan C, yang O-nya sama, dan matriks B karena memang ukurannya sama. Tambahkan C. Min 1 x 3 x 3 x 3 x 5. Ya, kalau misalkan kita bacakan dari baris pertama, hasilnya berapa? Min 1 x 3. Terus baris kedua? Baris kedua x 3 x 5. Iya. Jadi kesimpulannya cara menjumlahkan kedua matriks yang ukurannya sama gimana, teman-teman? 1 tambah min 2, 4 tambah min 1, 2 tambah 1, min 3 tambah min 2. Iya. Kenapa 1 harus tambahkan dengan min 2? Kalau tidak 1 dengan min 1? Karena letaknya sama. Karena baris pertama sama. Betul. Ini yang saya tanyakan tadi. Jadi, selain disyaratkan ukuran yang sama, maka akibatnya, kalau ukurannya sama, maka penjumlahan unsur-unsur dua matriks sama saja dengan menjumlahkan dengan unsur yang seletak. Nah, untuk matriks A, 1 itu letaknya di baris keberapa, teman-teman? Baris pertama. Baris pertama, kolom? Kolom pertama. Ya, berarti kita katakan bahwa 1 adalah A, 1, 1. Nah, sedangkan yang C, negatif 2 itu letaknya juga di baris pertama, kolom pertama. Sehingga bisa kita katakan C, 1, 1. Dengan I adalah 1, C adalah 1. Demikian seterusnya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika matriks B dan D, teman-teman? Hasilnya berapa tuh dari mulai baris pertama? Ada yang bisa jawab? Negatif 2. Min 2. 2. 1. 1. Kemudian? 1. 1. Baris kedua? Baris kedua, 3, 3, 2. Baik. Kira-kira letaknya 0 pada matriks D itu, kalau jika dinotasikan D, D berapa, teman-teman? Di D apa di D, Kak? Yang D, yang D. 0 yang di D. 2,2. Posisinya? Di baris kedua, kolom kedua. Kalau kita tasikan dengan unsur seperti definisi tadi, D berapa tuh? Posisi 0. 2 kali 2. 2 didik 2. Oke, kita cek. 0 ini, letak posisinya adalah di baris kedua, kolom 2. Sehingga kalau kita notasikan sesuai definisi, kalau ada matriks D, maka anggotanya D kecil ya. Maka bisa kita tulis 0 itu adalah D, 2, 2. Dengan I, 2, C, 2. Ya, betul, teman-teman. Next berikutnya, teman-teman. Langsung pindah di slide berikutnya. Salaman berikutnya. Bentar dulu. Yang... Ah, betul. Yang perkalian matriks skalar ya. Ya, baik. Ini, teman-teman. Perkalian matriks skalar. Baik. Kalau tadi kita penjumlahan, sekarang kita masuk ke perkalian matriks skalar. Jadi, kita mempunyai 3 perkalian nanti. Ada perkalian matriks dengan skalar. Ada perkalian matriks baris dengan kolom. Ada perkalian 2 matriks, teman-teman. Baik, kita lihat definisi dulu ya, teman-teman. Definisi 1.1.10. Jika A adalah sebuah matrik dengan anggota matriksnya adalah A, I, J, dan I adalah bilangan asli 1, 2, 3, sampai M, RIS, dan J adalah bilangan asli 1, 2, 3, N kolom, dan P adalah bilangan pil, maka jika P dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya adalah P dikali dengan unsur A, I, J, di mana I adalah letak baris, dan J adalah. Ini secara definisi yang pertama. Atau jika matriks A ini adalah matriks yang ukurannya M kali N sekian-sekian, teman-teman, maka terlihat di sini ada A11, A12, sampai AM1, AM2, sampai di A1, N, 2, N, dan terakhir ada ukuran AMN. Maka untuk hasil perkalian bilangan skalar dengan matriks ini, kok kita kalikan dengan masing-masing unsur. Sehingga ukuran matriks perkalian skalar P dengan matriks A sama dengan ukuran matriks A. Kita lihat contoh nih, teman-teman. Perkaitan contoh, misalkan ada matriks A, baris pertama 1, minus 1, dan 3, matriks A, baris kedua, 0, 1, negatif 4. Misalnya, di sini berapakah nilai A? Nah, teman-teman, di sini bilangan skalarnya P diwakili oleh siapa? Dua. Dua, baik. Maka, dua ini kita kalikan dengan masing-masing unsur dari matriks A. Kita kalikan di baris pertama, kita punya 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Baris pertama kolom 2 kali mintu sama dengan berapa, teman-teman? Minus 2. Dan 2 kita kalikan. Lupa ini salah, Pak. Ya, Pak? Itu salah, ya, Pak. Itu dua baris ini. Ya, betul. Ya, itu barisnya minus 1. Betul. Tipo ini, ya. Saya ambil dari modul, nih. Nanti teman-teman bisa perbaiki, nih. Dua kali minus 1, hasilnya minus 2. Dan 2 kita kalikan baris 1, kolom 3, berapa, teman-teman? 6. 6, ya. 6, oke. Kali 1, hasilnya 2. Dua kali minus 1, hasilnya minus 8. Nah, kita cek, teman-teman. Betul. Kita lihat definisi 1.1, 10. Tadi di bawah, paling bawah sendiri, ukuran matriks perkalian skalar dengan matriks A, maka ukurannya sama dengan ukuran matriks A. Kita cek. Sebelum kita kalikan dengan skalar P sama dengan 2, ukurannya berapa, nih, matriks A? 2 kali 3. 2 kali 3. Setelah kita kalikan, berubah nggak sih? Enggak, berarti perkalian matriks dengan skalar tidak berubah ukuran matriks itu sendiri, teman-teman. Kita cek. Yang A kita kalikan dengan bilangan 2. Yang P kita kalikan dengan bilangan pecahan minus setengah. Dan yang C kita kalikan dengan bilangan negatif. Nah, dari sini, apa kesimpulan perkalian sebuah matriks dengan skalar? Yang pertama, mungkin ada yang bisa jawab, satu orang dulu. Apa kesimpulan dari... Gimana? Silahkan. Mbak, Mas, silahkan. Tadi ada yang lainnya, ada yang mau jawab, nih. Ini Peter Rikwan, ya. Silahkan. Mbak atau Mas. Yang pertama. Perkalian matriks dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut dan menghasilkan matriks yang menolong seperti matriks yang dikalikan. Oke, baik. Yang pertama, kita catat bahwa ukuran matriks tidak berubah. Baik. Ukuran matriks tidak berubah. Ukuran matriks tidak berubah. Ukuran matriks tidak berubah. Yang kedua, apa lagi, teman-teman? Kesimpulan kedua. Ukuran matriks tidak berubah. Matriks skalar adalah matriks diogono di mana elemen pada diogono utama bernilai sama. Oke, maksudnya bernilai sama, nih gimana? Apakah awalnya itu sebelum dikalikan, dan setelah dikalikan nilainya sama? Perbandingannya sama, kali ya? Oke, betul. Kalau perbandingannya sama, perbandingannya tetap mungkin, ya? Oke, betul. Jadi hasil perkalian ini, perkalian skalar dengan sebuah matriks mempunyai perbandingan tertentu. Mungkin lebih baik seperti itu, ya? Tepat sekali, teman-teman. Terima kasih. Kesimpulan dari perkalian matriks adalah yang pertama, ukuran matriks tidak berubah. Sama. Kedua, hasil perkalian matriks adalah mempunyai perbandingan tertentu. Kalau misalkan kita kalikan dua, maka perbandingannya adalah satu banding dua. Satu, untuk matriks awal sebelum dikali. Dua, untuk matriks setelah dikali. Dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Baik, kita next berikutnya ke perkalian matriks baris dan... Silakan next, next, next. Baik, terima kasih, Mas Tegu. Bisa next untuk halaman berikutnya. Baik, terima kasih. Baik. Perkalian matriks baris dan kolom. Sebelum kita masuk ke definisi, teman-teman. Kita coba baca lagi konsep definisi matriks baris dan kolom di pertemuan pertama kemarin. Kita lihat dulu, teman-teman. Yang pertama, misalnya A itu adalah sebuah matriks satu negatif satu. Dan B ini adalah matriks dengan anggota satu, minus satu, dan dua. Maka A dan B ini kita katakan matrik baris. Ukuran matriks A adalah berapa baris, teman-teman? Matriks A? Satu kali dua. Baik, satu kali dua. Matriks B-nya? Satu kali tiga. Yang tidak berubah ini ukuran apanya satu satu? Ukuran baris. Baris. Betul sekali, betul. Yang berubah apanya ini? Ukuran kolom. Dengan demikian, kita bisa melakukan generalisasi. Sehingga ukuran matriks baris itu selalu berbentuk satu kali N. Di mana N itu adalah satu, dua, tiga, I untuk kolom, teman-teman. Baik, Alhamdulillah. Teman-teman masih ingat ya. Lanjut ke dua. Tentang definisi matriks kolom. Misalkan C beranggotakan satu negatif satu. Dan matriks D beranggotakan satu negatif satu dan dua. Ini maaf bukan AB ya, tapi AC dan D. Salah ketik ini. Maka matriks C dan D adalah matriks kolom. Kira-kira untuk matriks C-nya ukuran berapa, teman-teman? Dua kali satu. Dua kali satu, matriks D-nya? Tiga kali satu. Ini kita lihat. Yang tidak berubah ukuran kolom atau baris, teman-teman? Kolom. Kolom. Tetap satu. Sementara yang berubah adalah ukuran apanya ini? Baris-barisnya. Baris. Sehingga notasi umum dari matriks kolom adalah M kali satu. Ini maaf bukan N ya. Tipo lagi nih. Dengan M adalah satu, dua, tiga, J, kolom, dan seterusnya, teman-teman. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang di bawah, apa yang terjadi jika misalkan matriks A, kita kalikan matriks C, matriks baris B, kita kalikan matriks K, teman-teman. Jadi, sebuah matriks baris A yang anggotanya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai A, M baris, dan matriks kolom B dengan unsur B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BN, ya, maaf, A, M kolom, yang terakhir BN baris, adalah A kali B, di mana A kali B adalah unsur A1 kali B1, ditambah dengan unsur A2 kali B2, ditambah dengan unsur A3 kali B3, ditambah, dan seterusnya sampai A, M dikali BN, dan seterusnya. Sekarang kita coba, teman-teman. Kita coba tuh pertalian antara matriks baris A dengan matriks baris C. Kita cek dulu. Yang pertama, kedudukan matriks A yang pertama, unsur A1-1-nya siapa tuh? Kolom. Ya. 1. 1. Unsur C1-nya? 1. 1. Sehingga 1 kali 1? 1. 1. Kemudian yang kedua, ditambah dengan unsur A2. Unsur A2-nya mana? Minus 1. Minus 1. Kemudian unsur C2-nya? Minus 1. Minus 1. Baik. Minus 1 kali minus 1? 1. 1. Sehingga hasil perkalian A1, C1 ditambah dengan A2, C2. Satu tambah satu berapa, teman-teman? 2. 2. Betul sekali. Sehingga A perkalian matriks baris A dengan matriks kolom C adalah 2. Kita tingkatkan sekarang. Bagaimana jika matriks baris B yang ukurannya 1 kali 3, kita kalikan dengan matriks kolom B 3 kali 1. Yuk. Apa mau nyoba tuh? Gimana-gimana? Disebutkan A1 mana? Maaf, bukan A1 ya. B1 dikalikan dengan D1. Seperti itu. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Kak. Oh, enggak. Silakan, Mbak Windy. Mbak Windy Karisma. Silakan. B1, 1. D1, 1. 1 kali 1, 1. Baik. B2. B2 minus 1. D2-nya minus 1. Jadi, hasilnya minus 1 kali minus 1, 1. Baik. B3-nya 2. D3-nya 2. 2 dikali 2, 4. Sehingga? Ya, sehingga B dikali D. 1 ditambah 1, ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Baik. Excellent. Terima kasih, teman-teman. Nah, dari proses kita mengalihkan matriks baris. Apa saja kesimpulannya, teman-teman? Yang teman-teman temukan, apa saja itu? Yang pertama. Berdasarkan definisi dan urayan pertama dan kedua tadi, dan termasuk contoh, dua contoh perkalian AC dengan matriks BD, apa yang teman-teman temukan? Letak baris pertama dikali dengan letak kolom pertama. Baik. Cara ini, oke. Teknis, kita menemukan teknis bahwa letak baris dikalikan dengan kolom. Oke. Katak-katak itu. Jadi, hitungan teknisnya adalah, hitungan teknisnya adalah, ini saya juga mencatat, tapi nggak muncul di screen ini. Hitungan teknisnya adalah, mengalihkan, teman-teman mungkin bisa baca tangan sendiri, mengalihkan unsur, baris dengan kolom. Hati-hati, jangan terbalik, teman-teman. Kolom dengan baris. Kenapa kok nggak kolom dengan baris? Itu nanti kita akan bahas, masalah sifat asosiatif dan sifat komutatif. Yang kedua, apa lagi yang teman-teman temukan? Kalau ditinjau dari ukuran matriks, teman-teman. Teman-teman amati. Matriks A itu ukurannya 1 kali 2. Kita kalikan dengan matriks C 2 kali 1. Terus hasilnya matriksnya ukurannya berapa? Coba teman-teman amati. Ada yang unik di situ. Silahkan, Mas. Secara terjadinya perkalian matriks itu, contohnya seperti matriks A ini berukuran P kali Q, contohnya. Nah, D ini R kali S. Maka agar terjadinya perkalian matriks itu, Q dengan R-nya itu harus sama. Sehingga menghasilkan matriks perkalian AC itu menghasilkan ukuran P kali S. Ya, baik. Kalau boleh saya... Perkalian matriks baris dan kolom ini harus mempunyai persamaan di mana? Ternyata persamaannya adalah kolom pada matriks pertama itu sama dengan ukuran baris dari matriks kedua. Jadi yang disampaikan oleh... Siapa tadi? Baik. Oleh Mas yang tadi, bahwa betul sekali. Jadi kalau kita lihat, matriks pertama 1 kali 2. Matriks A 1 kali 2. ukuran matriks C adalah 2 kali 1. Di sini kita lihat bahwa ukuran kolom pada matriks A itu sama dengan ukuran baris. Sarat yang pertama. jadi syarat perkalian matriks itu adalah ukuran dari kolom matriks pertama itu harus sama dengan ukuran baris pada matriks kedua. Nah, itu dia. Yang ketiga sekarang dari segi hasil. Tadi sempat disampaikan sih oleh beliau, tapi saya coba pecah jadi tiga kesimpulan ya. Silakan untuk hasil gimana? Berdasarkan ukuran perkalian matriks tadi. Kalau kita amati ukuran dari hasil perkalian itu mengacu bagaimana ya teman-teman? Baik, ini dari Mas Petrus ya. 1 kali 1. Oke, betul. Jadi, terima kasih jawabannya. Jadi kalau misalkan kita lihat matriks baris 1 kali 2 dikali dengan matriks kolom 2 kali 1 hasilnya kita lihat tadi. A kali C menghasilkan berapa teman-teman? 2 ini letaknya di mana? Kalau kita buat matriks 2 ini letaknya posisinya di mana? Baris ke 1, kolom ke 1. Nah, berarti matriks perkalian AC hanya mempunyai 1 baris dan 1 kolom. Berarti M-nya 1, N-nya 1. Kita cek. Oh iya, ternyata M1-nya diambil dari matriks A. Dan kolomnya hanya ada 1 diambil dari nilai kolom dari matriks C. Betul sekali, Mbak, sekalian bahwa hasil perkalian sebuah matriks ini ukurannya diambil dari ukuran baris matriks pertama dan ukuran kolom matriks kedua. Nah, sekarang kita peragakan juga kepada perkalian matriks B dengan D. Kita tahu tadi matriks B ukurannya berapa teman-teman? 6. Matriks B ukurannya? 1 x 3. 1 x 3. Matriks D ukurannya? 3 x 1. 3 x 1. Yang sama di mana? Satunya. Bukan, bukan. Untuk syarat, bukan hasil nih. Untuk syarat, syarat, syarat. Untuk syarat perkalian? Baris pertama, kolom pertama. Jadi, ukuran matriks B 3 x 1. Ternyata, baris kolom pada matriks B itu sama dengan ukuran kolom matriks D. Itu sama-sama 3. Nah, sehingga kesimpulannya hasilnya nanti adalah diambil dari ukuran matriks pertama, 1 dengan ukuran matriks ke D, yaitu 1. Sehingga hasilnya 6. Nah, 6 ini terletak di baris keberapa? 1 x 1. Satu kolomnya. Kolom pertama, kolom pertama. Betul. Jadi, B dan D sama dengan A, C. Yaitu, ukuran hasilnya adalah 1 x 1. Baik. Next. Di slide berikutnya. Kita lanjut ke definisi ke 1.1.12, teman-teman. Yaitu perkalian 2 matriks. Kita cek dulu definisinya. Hasil kali matriks A yang berukuran M x A, maaf, M x K, dengan matriks B yang berukuran K x N. Nah, ini yang kita barusan bahas, teman-teman. Jadi, matriks A berukuran M x K, dengan matriks B yang berukuran K x N. Tuh, kita lihat. Yang sama di mana ini? Unsur yang sama, teman-teman. K-nya. Betul sekali. K pada matriks pertama sebagai kolom, K pada matriks kedua sebagai baris. Sehingga hasil dari matriks perkalian AB ukurannya menjadi M x N. Nah, betul, teman-teman. Ini yang kita bahas yang tadi. Unsur pada baris ke I dan kolom ke J-nya adalah perkalian matriks baris ke I dari A dan matriks kolom ke J dari matriks B, teman-teman. Nah, sehingga kalau kita bisa buat catatan, yang pertama, perkalian 2 matriks, yang pertama, ukuran kolom matriks pertama harus sama dengan ukuran matriks kedua, ukuran baris. Yang kedua, ukuran matriks sebagai hasil perkalian 2 matriks adalah banyaknya matriks pertama, banyaknya baris matriks pertama, dan banyaknya matriks kolom pada matriks kedua. Kita, ini, ini, misalnya gini, misalnya gini, matriks A ukurannya 2 x 3, matriks B 3 x 4, maka ukuran dari perkalian matriks A x B berapa, teman-teman? 2 x 4, baik, 2 x 4. Di sini kita cek persyaratan pertama tadi. Unsur matriks A adalah M x K, dan matriks B adalah K x N. Di sini K yang sama mana, teman-teman? Berapa nilai K? Sehingga hasil perkalian A dan B kita ambil dari unsur M x N. M-nya berapa, teman-teman? 2. 2. N-nya berapa? 4. 4. Berarti perkalian A dan B menghasilkan ukuran 4 x 4. Nah, sekarang coba kita peragakan pada ini, pada ada contoh kayaknya ya. ini ada contoh. Ya, matriks A diketahui baris pertama 0, 3, 2, matriks B 2, 1, 1. Dan yang B, baris pertama 2, 0, baris kedua 3, 1, baris ketiga 1, 2. Kita cek. Kita cek dulu, apakah kedua matriks ini memenuhi definisi atau enggak? Kita cek dulu. Matriks A ukurannya berapa, teman-teman? 2 x 3. 2 x 3. Oke, 2 x 3. M-nya 2, K-nya 3. Sekarang yang B? 3 x 2. 3 x 2. 3 x 2. Apakah ada yang, ini K-nya siapa? 3. 3. Nah, berarti memenuhi persyaratan. Sekarang kita bisa terka dulu, bisa kita tebak. Sebelum kita kerjakan, kira-kira hasil matriksnya berapa? Ya, kita cari aja. M-nya tadi berapa, teman-teman? 2. Kemudian N-nya adalah? 3. 2, 3, 3, 2. 2, 2. Sehingga, betul. Jadi, perkalian AB nanti akan menghasilkan ukuran 2 x 2. M-nya 2, N-nya 2. Sehingga berbentuk matriks ujur sangkar. Kita cek, teman-teman. Bagaimana cara perkaliannya? Ingat, sepertinya disampaikan oleh Mas tadi ya. Mas siapa tadi ya? Itu perkaliannya dimulai dari unsur-unsur baris ke kolom. Kita cek. Baris pertama A adalah unsurnya 0, 32. Kolom pertama dari matriks B adalah 2, 3, 1. Jadi, model prinsipnya adalah matriks kolom, matriks kolom. Makanya, kenapa tadi saya sampaikan perkalian baris dan kolom dulu? Karena ini nanti akan memberikan inspirasi untuk perkalian matriks yang barisnya lebih dari 1 dan kolomnya juga lebih dari 1, teman-teman. Kita cek. Unsur pertama, baris pertama A, kita kalikan dengan unsur pada baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Yaitu 0 x 2. Hasilnya berapa, teman-teman? 0. Berikutnya, unsur matriks A, yaitu baris pertama kolom kedua, kita kalikan dengan 3 pada B sebagai baris kedua kolom ke satu. Yaitu 3 x 3. Berapa hasilnya? 9. Dan terakhir, untuk baris pertama matriks A, yaitu... 3 kita kalikan dengan baris ketiga kolom ke satu. Nah, coba, teman-teman. Saya ulang kembali ya. 2 adalah unsur dari matriks A, yaitu terletak di baris pertama kolom ketiga, sedangkan 1 pada matriks B adalah baris ketiga kolom ke satu. 1, 3, 3, 1. Nah, ini kan berlaku dari devisi yang tadi. Sehingga 2 x 1 hasilnya adalah? 2. Selesai. Perkalian baris pertama dengan kolom ke satu. Nah, sekarang kita kalikan baris pertama matriks A dengan kolom kedua dari B. Untuk kolom pertama sudah selesai itu. Sekarang kita kalikan dengan kolom kedua B. Dengan cara yang sama, 0 x 0 hasilnya? 0. 0? 0 x 1 hasilnya? 3 x 1. Maaf, 3 x 1 hasilnya? 3. Kemudian 2 x 2 hasilnya? 4. 4. Baik. Sehingga untuk perkalaian baris pertama dengan kolom kedua, 0 x 3 x 4? 7. 7. Baik. Kita simpan dulu. Sekarang kita pindah ke baris kedua pada matriks A. Kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Dengan cara yang sama, 2 x 2, 1 x 3, 1 x 1. Menghasilkan berapa teman-teman? 4 x 4. 8. 8. Kemudian matriks A, kolom baris kedua, kita kalikan dengan kolom kedua. 2 x 0 hasilnya, 0 x 1 hasilnya, 1 x 2 hasilnya, 2. Sehingga 0 tambah 2 berapa teman-teman? 3. Sehingga kita menemukan, bukan menemukan, menghasilkan sebuah matriks ordo 2 x 2. Sudah memenuhi syarat definisi, yaitu baris pertama, unsurnya 11, 7. Unsur baris kedua adalah 8 dan 3. Nah, sekarang coba yuk kita main-main ini nih. Ada kasus di bawahnya definisi 1.1.12, teman-teman. Ini saya buat kasus ya. Ini saya buat sebuah matriks P, 2 x 1 0, 1 x 2 x 3, dan matriks Q, 3 x 1 x 2. Nah, saya mau bertanya ke teman-teman. Silahkan ada yang menjawab, salah satu orang saja. Apakah bisa tuh P kali Q? Mengapa kalau bisa? Kalau nggak bisa, mengapa? Silahkan ada yang mau membantu menjawab, teman-teman? Bisa, Kak. Silahkan ada yang menjawab, teman-teman. Oh iya, Pak. Jadi, 2 x 3, tambah 1 x 1, tambah 0 x 2. Itu untuk baris pertama. Terus baris kedua, 1 x 3, tambah 2 x 1, tambah 3 x 2. Baik, Mbak. Mohon maaf, saya potong dulu. Pertanyaan saya bukan menghitung kayaknya ya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa P kali Q? Bisa. Baik, Mbak. Kira-kira alasannya kenapa? Alasannya karena banyaknya baris dengan kolom Q. Banyaknya baris B dengan kolom Q sama. Baik. Mungkin kalau teman-teman... Kolomnya dulu kali. Kolomnya dulu. Baik, baik. Kolom P dengan baris sama. Kira-kira alasannya kenapa Q? Baik, baik. Mungkin Mbak atau Mas kalian, teman-teman sekalian, sebelum menjawab nomor 1, angka lebih baik, saran saya. Teman-teman menyebutkan dulu tuh ukuran P. Coba kita jawab bersama-sama yuk. Ukuran matrix P berapa? 2 x 3. Nah, 2 x 3. Baik, berarti M-nya 2, K-nya 3. Betul sekali. Sementara Q ukurannya? 3 x 4. 3 x 1. 3 x 1 ya, bukan 3 x 4. 3 x 1. Jadi kita temukan ada ukuran 2 x 3 dengan 3 x 1. Nah, kita temukan K-nya. K-nya berapa tuh? 3. 3. Itu maksud saya. Jadi, apakah bisa P x Ki? Bisa. Karena nilai kepada matrix T dan Ki adalah sama. Betul sekali. Sementara 2, teman-teman. Berapa ukuran matrix-nya? 2 x 1. Ya, kita cek. M-nya berapa tuh? 2. 2. 2. N-nya berapa? 1. 1, berarti ukuran matrix-nya 2 x 1. Nah, sekarang kalau memang teman-teman sudah paham bahwa P x Ki bisa memenuhi syarat ya. Karena K-nya adalah sama. Dan kita nomor dulu jawab tuh. Ukuran matrix-nya adalah N x N. Berarti 2 x 1. Berapa tuh teman-teman hasilnya? Boleh dong di-share di grup kita? Di grup, apa? Grup Aljabar 2. Di grup WA. Boleh. Nanti teman-teman juga, apa namanya, dikirim via chat juga boleh pakai file ya. Bisa nggak sih? Ngirim di chat itu pakai file foto gitu bisa nggak ya? Atau mungkin berbentuk foto atau teman-teman juga ngirim di grup WA kita aljabar 2 juga boleh. 7 sama 11. 7 sama... Baris ke-1, 7, baris ke-2, 11. Boleh dong teman-teman share nih. Share jawaban dong. Di chat Zoom boleh. Boleh juga di grup kita tuh. Di grup WA ya. Di grup WA kita. Clear 1 boleh. 2 x 1. Baik. Dari Mas Faiz. Mas Faiz, 7, 11. Mungkin kalau ada yang, ini ya teman-teman, ada yang dengan caranya, boleh dong. Ada penampakan perkeliannya. Mungkin ada yang tidak. Nah, ini dari Mbak Umi ya. Baik. Ada Mbak Umi Wasita tuh. Kita lihat. Jawabannya sama dengan jawabannya yang di grup chat ini. Ada Mbak Umi, ada Mbak Umi, ada Mbak Umi, ada Mbak Umi, ada Mas Kaedu ya. Kayaknya bukan nama ini. Mas Kaedu ini, 7, 7, 11, betul? Mas Kaedu. Iya, iya, betul. 7, 11. 7, 11. Ini terulis 7-nya 2 kali ya? 2 kali ya? Baik. Ya, maaf. Oke, dimaklumi. Kemudian, 7, 11. Mas Peter ya? Iya, mantep. Ini langsung jawab nomor 3 dan 4. Boleh, boleh, boleh. Tapi kita bahas nomor 1 dulu deh. Baik, teman-teman. Kayaknya udah paham semua, teman-teman. Terima kasih jawabannya. Betul sekali. Teman-teman nggak menguasai ini. Karena memang ini materi sudah kita dapatkan di SMA, di Bangku SMA. Nah, lanjut kita next ke pertanyaan kedua. Apakah bisa Ki Kalipe, teman-teman? Nah, tadi kayaknya dari Mas Peter udah jawab tuh. Tapi selain jawabannya Mas Peter, ada nggak sih yang mau jelasin? Bisa nggak sih kalau kita... Mbak Bina Tiara, silakan Mbak Bina Tiara. Bisa nggak sih Ki Kalipe? Silakan di-unmute, Mbak. Mbak Bina Tiara sudah pesen ini. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Alasannya, Mbak? P dan Q tidak dapat dikalikan. Karena banyak kolom Q yaitu 1. Tidak sama dengan baris P yaitu 2. Oke, kita cek. Ada yang lain, teman-teman, yang lebih ringkas? Terima kasih, Mbak Bina Tiara. Saya apresiasi, baik. Oke, betul. Dengan definisi? Ukuran N kali A sama M kali K-nya berbeda. Oke, baik. Jadi nilai K-nya berbeda ya, Mbak? Ya, berbeda. Baik sekali. Jadi, kita mencoba. Betul. Menjawab. Kalau kita nanti, Mbak, Mas-mas, ujian di Aljabar, jika ada soal-soal misalnya seperti ini, tolong Mas-mas dan Mbak-Mak juga menggunakan definisi ya untuk menjawab. Sehingga nilainya bisa lebih perfect begitu. Jadi, mengapa perkalian K dan P tidak bisa dilakukan? Karena, asalkan definisi, nilai K-nya berbeda. Betul sekali, teman-teman. Berarti nomor 4 bisa kita kerjakan enggak? Tidak. Enggak bisa ya? Karena nomor 3 sudah tidak menunjukkan syarat, maka nomor 4 pun tidak akan ketemu hasilnya. Betul sekali. Kalau ukuran matrix-nya bisa kali ya, Kak? Ya, kalau ukuran... Baik-baik. Kalau misalkan kita paksakan, misalkan ya, misalkan. Ukuran matrix misalnya ya. Yang tadi aja, P-nya, K-nya, ukurannya berapa tuh? 3 kali 1 ya. Ya, 3 kali 1. Kemudian yang P-nya? Yang P-nya 2 kali 3, paling itu aja ya. 3 kali 1 dengan 2 kali 3, K-nya sama enggak sih? Beda. Berarti kalau memang beda, kita akan buat hukum efek, hukum implikasinya. Karena ukuran K-nya berbeda, maka ukuran matrix-nya juga enggak bisa tuh. Akan menjadi perkalian A, B sama dengan M kali N, terjadi apabila ukuran K-nya sama. Nah, jadi kalau kita bolak-balik, begitu ya. Karena ukuran K-nya berbeda, maka rekan matrix-nya tidak akan bisa menghasilkan M kali N. Seperti itu. Jelas ya? Baik, baik. Jadi kalau syaratnya sudah enggak bisa, berarti ya hasilnya juga tidak bisa. Bahkan ukurannya hasil yang M kali N pun tidak memiliki syarat. Itu teman-teman kurang lebihnya. Baik, kita next level sekarang. Oke, lanjut Mas Teguh di halaman ke-8. Baik. Teman-teman, kalau tadi di awal kita sudah membahas bagaimana tuh cara mengalihkan matrix baris dengan kolom, kemudian kita mengalihkan dua matrix sehingga menemukan kolah K, kemudian menghasilkan M kali N. Sekarang coba tuh kita pahami beberapa. Ini ada di 1 KB2, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya modulnya, bisa sambil dibuka E-modulnya atau mungkin H-modulnya BMP di modul 1 KB2, teman-teman. Kita mulai yang pertama. Dalam sifat perkalian, itu kita kenal sifat asosiatif, teman-teman. Jadi, definisi 1.2.1, jika matrix A berukuran M kali N, dan matrix B berukuran N kali K, di mana unsur N-nya sama, atau yang tadi K-nya sama, maka yang C, bukan Maka ya, dan C, ukuran matrixnya adalah K kali Ki. Jadi, M kali N, yang B N kali K, K kali Ki. Jadi, kalau kita pernah belajar mata kuliah pengantaran matematika ya, kita kenal ada orang yang masih tiga tuh. Jika A kali B, jika B kali C, jika C kali D, atau A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D, maka sifatnya adalah A kurang dari D. Kita gunakan teorema segitiga ini ya. Maka, jika C matrixnya berukuran K kali Ki, akibatnya adalah, jika buka kurung A, matrix A kali B, tutup kurung kali C, pilihannya akan sama dengan matrix A, buka kurung B kali C. Di mana perkalian A kali B, tutup buka kurung tanda kurung, dan perkalian buka kurung B dengan matrix C tutup kurung, ini ada tanda pengelombokan, yaitu tanda kurung. Maka, keduanya berlaku hukum atau sifat asosiatif. Ini bisa kita cek, teman-teman. Di contoh 1.21 A dan 1.2.2 B, teman-teman. Kalau mungkin kurang jelas bisa di-zoom ya. Kita lihat contoh yang pertama. Matrix A, teman-teman. Matrix A, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 0. Matrix B, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1. Dan matrix C, 1, 2, 2, 0, 0, 1. Kita cek dulu ukurannya. Matrix A ukurannya berapa, teman-teman? 2 kali 3. 2 kali 3 kali 3. Baik. Matrix B? 3 kali 3. 3 kali 3. 2 kali 3, 3 kali 3. Berlanjut, teman-teman. 2 kali 3, 3 kali 3. Kita temukan yang sama, 3. Sementara matrix C? 3 kali 2. Nah, itu 2. Jadi, 2 kali 3 dilanjutkan. 3 kali 3. Lanjutkan lagi. 3 kali 2. Jadi, secara definisi, pada contoh 1, 2, 1, sudah memenuhi definisi. Jadi, sebelum kita hitung, A sama dengan ukuran N pada matrix B. Sementara ukuran K matrix B sama dengan ukuran K pada matrix C. Secara definisi, maka ketiga matrix ini sudah bisa dikatakan dilakukan sifat asosiatif kalian. Itu secara bukti definisi, teman-teman. Sekarang, secara bukti hasil, teman-teman. Kita kalikan dulu. Yang pertama, misalnya, sesuai dengan definisi, kita kalikan dulu A dengan B. Unsur-unsur pada baris pertama kedua matrix A, kita kalikan dengan unsur-unsur kolom ke 1, 2, 3 matrix B. Sehingga menghasilkan 3, 5, 3, 5, 4, 1. Kita cek dengan menggunakan, ini ya, teman-teman. Misalnya kita cek dengan menggunakan ukuran. 2 kali 3 dengan 3 kali 3. 2 kali 3 dengan 3 kali 3. Akurannya hasilnya berapa, teman-teman? Matrix A 2 kali 3 itu ukurannya. Matrix B 3 kali 3. Maka, penutup matrix perkalian AB berapa? 2 kali 3. Nah, betul. Jadi, M-nya 2, K-nya adalah 3. Betul. Nah, sementara matrix B kita kali C. Matrix B tadi yang ukurannya 3 kali 3. Matrix B, matrix C-nya adalah 3 kali 2. Kita cek. Kita kalikan baris dengan kolom. Akan menghasilkan 4, 4, 5, 3, 2, 1. Kita cek. Ukuran matrix B berapa, teman-teman? 3 kali 3. 3 kali 3. Matrix C ukurannya? 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Di sini unsurnya ada yang sama. Sama-sama 3. Berarti, untuk ukuran perkalian matrix B dengan C, hasilnya berapa ukurannya? 3 kali 2. Ya, betul sekali. M dan N-nya. Nah, ini adalah hasil perkalian AB dan BC. Nah, sesuai dengan definisi yang 1 dari 2 tadi, kalau kita asosiatifkan dulu A dengan B, menghasilkan 35, 35, 41, maka langkah berikutnya kita kalikan C. Nah, hasil perkalian AB tadi ukurannya 2 kali 3. Sementara matrix C ukurannya 3 kali 2. Nah, ini juga nyambung tuh. 2 kali 3 dikalikan dengan matrix berukuran 3 kali 2. Berarti hasil akhirnya ukuran berapa, teman-teman, matrixnya? 2 kali 2. Betul. Asosiatif AB dengan C menghasilkan 2 kali 2. Dengan cara yang sama, baris dengan kolom kita temukan hasil 13.9, 13.11. Di mana ukuran matriksnya adalah 2 kali 2. Matriks ordo ya, matriks betul sangkar. Tapi kan sebelah kanan. Tadi sudah kita kalikan matriks B dengan C. Kita asosiatifkan dulu tuh. Baru kita... 2 kali 3. 2 kali 3. Sementara matriks B kali C? 3 kali 2. Nah, ternyata ukurannya sama tuh. Sehingga hasil akhirnya ukurannya berapa tuh? 2 kali 2. 2 kali 2. Dan ternyata hasilnya sama. 13.9, 13.11. Jadi, terbukti bahwa perkalian asosiatif AB terhadap C dengan perkalian matriks A terhadap asosiatif B, C hasilnya adalah sama. Demikian, perkalian 2 matriks bisa asosiatif, teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita lanjut ke sifat kedua. Sifat perkalian kemudian, teman-teman. Yaitu sifat distributif, teman-teman. Ini bisa, teman-teman. Definisi 1.2.2. Kita tahu bahwa sifat distributif ini waktu di bangku SJ, kelas 3, kelas 5, kelas 6, di SMP, waktu kita belajar bilangan bulat dan pecan, kelas 7, bahkan di SMA juga kayaknya sudah sering muncul. Atau di kalkulus juga ada. Sifat distributif, sifat penyebaran. Misalnya definisinya begini. Jika A matriks berukuran M dan N, kemudian matriks B dan C adalah matriks berukuran M dan K, maka jika matriks A dikalikan dengan buka kurung, B plus C, tutup kurung sama dengan matriks A kali B ditambah dengan matriks A kali C. Nah, saya mau tanya ini pada teman-teman. Mengapa matriks B dan C ini harus sama? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Dalam definisi ini, matriks A berukuran M kali N, teman-teman. Sementara matriks B dan C sama-sama berukuran N dan K. Pertanyaan saya, teman-teman, mengapa matriks B dan C ini? Baik, kita cek, teman-teman. Kita mau membuktikan sifat distributif terhadap matriks A, distributif terhadap B tambah C, teman-teman. Sehingga muncul nanti hasil akhirnya adalah matriks A kali B ditambah matriks A kali C. Artinya hasil perkalian A terhadap jumlah matriks B dan C hasilnya akan sama dengan jumlah dari perkalian matriks AB dengan perkalian matriks AC. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, adalah mengapa matriks B dan C ini ukurannya harus sama, yaitu N kali K? Agar nanti ukuran N-nya sama dengan matriks A. Oke. Yang pertama, tidak salah, teman-teman. Benar. Ada nggak sih yang mau melengkapi lagi? Betul, betul, betul. Dari sudut pandang N-nya ya. Karena memang syarat dari yang kita bahas tadi, mulai dari perkalian baris dengan kolom, yaitu nilai ukuran kolom baris pertama harus sama dengan ukuran baris pada matriks kedua. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan, teman-teman, selain yang pertama? Alasan yang pertama? B dan C kan dijumlakan, berarti jenisnya. Betul, betul sekali, Mas. Jadi, Mas Peter ya. Baik, terima kasih. Betul sekali. Jadi, ukuran B dan C ini harus sama, karena memang nanti B dan C itu kita jumlakan. Kita tahu bahwa di sifat sebelumnya, definisi sebelumnya, dua matriks itu bisa dijumlakan jika ukuran mereka sama. Seperti itu, teman-teman. Yang pertama ya, teman-teman. Baik. Kita coba saja, teman-teman. Kita coba aplikasikan pada contoh soal 1.2.2a, teman-teman. Baik, kita cek di situ ya. Misalkan, matriks A adalah berukuran berapa nih, teman-teman? Matriks A. 2 kali 3. Matriks B? 3 kali 1. Matriks C? 3 kali 1. 3 kali 1. Di sini, mana nih yang ukurannya sama? B dan C. A, berarti bedan C ini kita jumlakan dulu. 1 ditambah min 1 berapa, teman-teman? 0. 0, 2 ditambah 0. 2. 2. 1 ditambah 2. 3. 3. Berarti bedan C menghasilkan 0, 2, dan 3. Ini matriks apa, teman-teman? Kalau seperti ini, matriks apa nih? Matriks baris. Matriks baris atau matriks kolom nih? Kolom. Kolom, betul. Matriks kolom dengan ukuran berapa nih? Ukurannya 1 kali 3. Kebalik tuh. 3 kali 1. 3 kali 1. Barisnya dulu kayaknya ya, teman-teman hati-hati. Iya, sorry. Betul. Jadi kalau menentukan ukuran matriks, lebih baik kita ke baris dulu deh. Jadi, matriks B tambah C menghasilkan matriks yang berukuran 3 kali 1. Nah, kalau misalkan kita kali tuh ya, kita kali dengan matriks A, matriks A ukurannya berapa? Jumlahan B dengan C ukurannya berapa? 3 kali 1. 3 kali 1. Berarti 2 kali 3 dikali 3 kali 1. Jadi ukurannya nanti jadi berapa tuh? 3 kali 3. 2 kali 3 dengan 3 kali 5. Hasilnya nanti ukuran berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Kita cek aja perkalian baris dengan kolom. Apa tuh hasilnya? Ya bener, 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Yaitu baris pertama 2, baris kedua 7, kolomnya jadi 1. Ya betul, terbukti ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melakukan operasi cara manual tuh. Bagaimana kalau misalkan matriks A kali matriks B, kemudian matriks A kita kalikan matriks C. Kalau nanti itu kita kalikan matriks A kali B dengan matriks A kali C, maka hasil perkalian itu kalau kita jumlakan juga akan menghasilkan 2 per 7. Ini contohnya nih. Kalau matriks A ke matriks B menghasilkan berapa, teman-teman? 3, 6 ya. Kemudian kalau matriks A dengan C, kita kalikan hasilnya berapa? Minus 1 dengan C. 3 tambah 1, 3 tambah minus 1 berapa? 2. 2, kemudian 6 tambah 1. 7. Nah, 7. Jadi hasil perkalian distributif A, matriks A, kali dengan jumlah dari matriks B, C, akan sama dengan matriks A kali C. baik apapun hasilnya. Yaitu matriks berukuran 2 kali 1. Unsurnya 2 dan 7. Nah, bagaimana kalau misalkan, yang kedua nih, definisi yang kedua, sifat distributif. Misalkan, jika P dan Ki, matriksnya berukuran sama, yaitu P kali S ya, teman-teman. Baca P S ya. Kemudian matriks R, ukurannya adalah S kali T. Maka, buka kurung matriks P ditambah Ki, tutup kurung di kali R, akan menghasilkan, atau nilainya sama dengan P R kali Ki R. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, nomor 1 dan definisi nomor 2 ini, serupa, tapi, agak tidak sama gitu. Kira-kira, dibalik aja. Baik, betul. Dibalik aja. Kalau yang tadi, sifat distributif ruas kiri, soal matriks, dikalikan dengan jumlah 2 matriks. Kalau yang kedua, gimana nih? Yang ruas kiri. Jumlah matriks kita kalikan dengan matriks gitu ya. Tapi yang ruas kanan hampir sama tuh. P kali R kali Ki kali R. Saya kira tidak terlalu susah ya teman-teman, membuktikan. Itu teman-teman bisa memperagakan sendiri bagaimana di ruas kiri dan bagaimana di ruas kanan. Jadi kalau ingin mengerjakan seperti ini, teman-teman harus memperhatikan definisi secara tepat ya. Sehingga nanti akan menghasilkan kesimpulan yang tepat pula. Kalau teman-teman mengerjakan tanpa dilesarkan definisi, saya khawatirkan teman-teman tidak akan menemukan hasil yang tepat sesuai dengan definisi. Maka terjadi kesimpulan yang salah ya. Generalitas yang salah nanti. Baik, teman-teman. Yang berikutnya kita punya Oke, ini dia. Ada lagi Berapa nih teman-teman? Baik. Yang sifat 1.2.5 saya tinggalkan dulu teman-teman. Kita ke halaman berikutnya. Baik. Mas Teguh bisa digeser. Ya, terima kasih. Kita ke sifat-sifat perkalian 4.2 nih. Kalau tadi kita sudah buktikan bahwa dalam perkalian 2 matriks berlaku sifat asosiatif dan berlaku sifat distributif. Betul sekali. Bagaimana sekarang jika perkalian matriks terhadap bilangan real dan perkalian matriks terhadap matriks diagonal, teman-teman. Kita coba Misalnya jika A adalah matriks berukuran M kali N dan C ini bilangan real C ini bilangan real bisa kita sebut seperti skala tadi teman-teman ya. Sedangkan matriks C di sini ada perbedaan tuh antara C dengan C kapital, teman-teman. Kalau C ini berarti konstanta bukan matriks ya. Sedangkan C kapital ini adalah sebuah matriks berdiagonal M kali M, teman-teman. yang unsur diagonalnya adalah C, teman-teman. Saya lagi. Jadi, ada dua matriks. Matriks A ukurannya M kali N yang C matriksnya berukuran urdo ya, ukuran dan yang tiga terdapat matriks D matriks diagonal dengan ukuran M kali N ini juga matriks ini ya matriks urdo matriks berjurusangkar yang mana D juga diagonalnya unsurnya adalah C. Maka berlaku jika matriks C kita kalikan A jika C kita kalikan A sama saja dengan hasilnya pun akan sama dengan perkalian C bilangan real dengan matriks A, teman-teman. Nah, kalau kayak gini kayaknya perlu kita praktekkan ya, teman-teman. Kita cek dulu di contoh 1.2.3 bagian A, teman-teman. Matriks A berukuran berapa nih, teman-teman? 3 kali 2 3 kali 2 berarti M-nya 3 3 N-nya 2 2 Matriks C ukurannya berapa? 3 kali 3 A 3 kali 3 berarti 3 ini diambil dari M-nya A ya, teman-teman. M-nya A adalah 3 sehingga C ukurannya juga 3 kali 3 Kita lihat definisi tadi M kali M M adalah barisnya A karena barisnya ukuran dari matriks A adalah 3 maka adalah M kali M 3 kali 3 Betul Kemudian kita lihat teman-teman Matriks D Matriks D ini ukurannya berapa? 2 kali 3 2 kali 3 ya, teman-teman Betul D 2 kali 3 Maaf 2 kali 2 N kali N Dan diketahui bilangan real adalah E Sama dengan 3 Kita cek, teman-teman Kita cek Teman-teman masih ingat unsur diagonal Iya Kita cek Unsur diagonalnya C berapa, teman-teman? 3 3 Matriks segitiga atas Apakah 0? 0 Iya 0 Matriks segitiga bawah 0? 0 Iya 0 Kalau sebuah matriks itu mempunyai unsur diagonal dan matriks bawah atasnya 0 semua ini matriks apa, teman-teman? Masih ingat? Matriks apa tuh? Yang segitiga atas dan bawahnya semuanya 0 Mungkin masih ingat? Matriks satuan Matriks diagonal Matriks diagonal Kalau matriks satuan itu 1 ada mengandung 1 ya unsur diagonalnya Baik, kita cek, teman-teman Unsur diagonalnya C semuanya berapa, teman-teman? Unsur diagonalnya C itu bilangan berapa itu? 3 3 Unsur diagonalnya D berapa? 3 3 Berarti memenuhi syarat enggak yang didefinisi dari 1, 2, 3 tadi? C adalah bilangan real, teman-teman C adalah bilangan real C adalah bilangan real Dan C adalah unsur diagonal C maupun D Bener enggak sih kalau C itu nilainya 3? Unsur diagonalnya C itu bilangan berapa? 3 kan? Oke Unsur diagonalnya dari matriks D berapa? 3 Berarti di dalam matriks C itu unsur diagonalnya 3 di dalam matriks di dalam matriks D maaf di dalam matriks diagonal D unsur diagonalnya juga 3 kan? Ya Berarti antara unsur diagonal C dan D sama atau beda? Sama Sama Dengan unsur diagonal C dan D saling membangun yaitu nilai C sama-sama 3 Nah sekarang kita tinggal buktikan secara dalil sudah benar sekarang kita buktikan apakah benar tuh perkalian matriks C dengan A sama saja dengan perkalian matriks A dengan D dan hasilnya juga sama dengan perkalian unsur diagonal C dikali dengan A Kita cek teman-teman Yang pertama adalah C dikali A teman-teman Dimana C nilainya berapa? 3 3 Yuk kita kalikan 3 kali 1 3 3 kali min 1 min 3 3 kali 3 kali 1 per 3 1 3 kali 2 6 6 kemudian 3 kali 0 0 3 kali 2 per 3 habis ya 2 Oke kita cek Ukurannya adalah 3 kali berapa teman-teman 2 Oke Sekarang kita cek lagi Bagaimana sekarang kalau misalnya matriks C kita kali A baris kali kolom baris kali kolom baris kali kolom baris kali kolom hasilnya berapa teman-teman sama enggak dengan bilangan real C kali A Sama Sama Kita cek lagi sekarang bagaimana kalau A kali D teman-teman bisa bisa nyoba sendiri nanti hasil kaliannya 3 kali 2 matriks D 2 kali 2 bisa dikalikan baris kali kolom baris kali kolom hasilnya adalah 3 min 3 1 6 dan 0 2 coba kita cek teman-teman apakah betul apakah sama sama jadi jelas bahwa contoh 1.2.3 A ini memenuhi daril 1 2 dan 3 teman-teman oke nah teman-teman sekalian ini sudah jam 21 lebih 36 sebentar ini nanti masih 1.2.5 masih ada kurang lebih berapa halaman nih 1 2 3 4 baik untuk pertemuan malam ini teman-teman cukup sampai disini saya ingin teman-teman nanti ini ya teman-teman diskusi untuk contoh 1.2.4 teman-teman dimana contoh 1.2.4 ini adalah aplikasi dari dalil 1.2.4 jadi sebelum saya tutup saya bacakan dulu dalil 1.2.4 teman-teman misalnya jika A adalah matriks M x N dan matriks B adalah N x K sedangkan C dan D adalah bilangan real teman-teman maka ada dua akibat ada dua implikasi jika bilangan real D dikalikan dengan asosiatif bilangan real D terhadap matriks A akan sama dengan asosiatif perkalian C D dengan matriks A dan akan sama dengan perkalian bilangan real dengan asosiatif C bilangan real dengan A akibat dua adalah matriks A dikalikan dengan asosiatif real C kali B akan sama dengan perkalian asosiatif real C matriks A dengan perkalian B dan yang terakhir sama pula dengan hasil bilangan real C asosiatif perkalian A dan B nah seharapkan teman-teman mencoba mengalihkan dan detail sekali memperagakan ini teman-teman untuk dalil 1.24 bagian 1 dan 2 silahkan teman-teman nanti share hasil jawabannya di grup kita di grup aljabah linear elementar 1 sampai disini teman-teman sebelum saya tutup sekali lagi saya ingatkan disitu ada contoh 1 yaitu matriks A kemudian ada C kemudian ada matriks C dan ada matriks D teman-teman coba memperagakan mengaplikasikan apakah contoh 1 2 4 ini menunjuk syarat dari dalil 1 2 4 mungkin teman-teman nanti bisa secara rinci menuliskan perkalian-perkaliannya setelah itu boleh difoto di grup kita di aljabah linear elementar 1 saya kira cukup sekian pada malam hari ini saya kembalikan ke mas terima kasih selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam terima kasih terima kasih terima kasih